Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel kripto farmer semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke jadi di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas kembali seputar cryptocurrency dan di kali ini saya itu penasaran sama perkembangan dari tera luna ya ataupun tera klasik sekarang ini bagaimana ya kira-kira kabar dari l-u-n-c ya kita akan bahas di kali ini teman-teman namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel kripto farms ini silahkan saja klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency terus kemudian cara trading terus kemudian platform-platform terbaru yang bisa menghasilkan cryptocurrency dan lain sebagainya oke saya ucapkan terima kasih kita langsung saja menuju ke pembahasannya disini dikabarkan dari serang ya serangsuara.com teraluna klasik bangkit dari kubur wow memang iya ya yang kemarin-kemarin tuh sempet memang wah udah gak ada harapan lagi ini teraluna nih apa tau teraklasik nih ya tapi sekarang ini sudah mulai bangkit kembali teman-teman naik hingga 62% dalam 24 jam terakhir l-u-n-c ini naik hampir 62% dalam 24 jam melampui seluruh pasar kripto yang lain seperti Bitcoin dan Ethereum pada hari Kamis kemarin laba bulanannya sekarang mencapai tiga digit sebagai presentasi sementara lini Tera seri baru bernama teraluna naik lebih dari 17% nah Tera klasik saat ini adalah salah satu koin paling populer di pasar cryptocurrency teman-teman nah ini untuk data di hari Kamis kemarin ya tapi kalau di tanggal berapa ini 4 September kita langsung saja di hari Minggu ya menuju ke koin cup marketnya apakah benar naik Wow ya teman-teman ya Wow ini adalah luar biasa banget untuk koin LUNC makanya di video-video dulu yang waktu rame-ramenya koin Luna ini anjlok ya saya menyarankan kan banyak banget tuh teman-teman yang sedang memburu airdrop ingin menukar LUNC ke koin Tera baru atau Tera 2.0 itu sangat disayangkan banget sebenarnya jangan ditukarkan saya ingatkan seperti itu jangan ditukar ke Luna baru tetap pertahankan Luna klasiknya nanti teman-teman bisa melihat di video-video yang dulu tentang pembahasan saya mengenai Tera Luna klasik ini untuk saat ini kalau kita lihat ya saya bisa melihatnya koin LUNC ini akan membaik teman-teman bisa dilihat disini naik di kisaran 1,89 persen atau kalau dirupiahkan di kisaran 3.760 rupiah ya udah 3.000 teman-teman ini adalah kenaikan yang sangat drastis banget ya yang awalnya hampir 0 ini harganya ya dari sini mulai membaik Nah untuk kapitalisasi pasarnya untuk LUNC atau Luna klasik ini naik di kisaran 2,68 persen dan untuk volume perdagangan lagi menurun teman-teman dan puncak tertingginya itu kemarin di hari Kamis yang ada di berita tadi dan ini saat ini di tanggal 4 hari Minggu ke September ya bulannya di tahun 2022 ini volume perdagangannya mencapai di 331,5 persen 505 persen ya turun di 31,05 persen dan untuk supply yang beredar itu sudah habis teman-teman Oh masih ya supply yang beredar di kisaran 6 bilion ini sangat luar biasa banget dan kalau kita lihat nih di data historinya dan ini bisa teman-teman lihat di grafik atau price perdagangan harga koin Luna klasiknya ini adalah di hari Kamis ya titik tertinggi dan dia turun dan ini mulai kembali up lagi jadi sangat bagus banget kalau menurut saya selain teman-teman memiliki simpanan koin Siba Inu teman-teman juga harus menyimpan yang masih punya koin tera klasik ya saran saya untuk tera klasik semua teman-teman pertahankan jangan sampai ditukar ke Luna 2.0 karena tera yang baru atau tera Luna yang 2.0 itu rawan banget teman-teman lebih baik teman-teman bertahan di tera Luna yang lama atau tera klasik ini terus kemudian kalau kita cari perbandingan nah dari sini pun teman-teman bisa sudah bisa harus memprediksikan atau mengirangi bahwasannya koin tera klasik ini banyak banget yang berkomentar positif di koin cup market ini juga menandakan bahwasannya tera klasik ini masih works masih works dan lebih lebih banyak orang yang mempertahankan tera klasiknya teman-teman oke ini untuk data statistik harga tera Luna atau LUNC di hari ini ya yaitu harga klasiknya tera klasiknya di kisaran 3770 ya perubahan selama 24 jam sekitar naik di 1,87% untuk volume perdagangannya turun di 30,03% nah untuk kapasarnya naik di 4, untuk kapasarnya naik di kisaran 4,56% terus kalau dibandingkan dari harga kemarin harga kemarin itu terendahnya di 3,400an dan tertingginya di 3,900 mantap banget teman-teman perubahan selama hari kemarin di kemarin itu perubahannya selama 24 jam di kisaran 8,09% wow ini perkembangan yang sangat luar biasa bagi tera Luna klasik ini oke jadi ini teman-teman untuk informasi kali ini mengenai tera klasik ya harus teman-teman pertahankan dan jangan di memburu airdrop airdrop itu sangat kecil banget dapatnya teman-teman nah bayangkan tera klasik 3,000 selama teman-teman mempunyai berapa ribu tera klasik kalau ditukar atau di staking atau di swap ke tera Luna yang baru teman-teman hanya mendapatkan sebagian kecilnya saja dan itu pun tera klasik lebih unggul daripada tera yang baru itu menurut saya sih teman-teman kalau kita lihat di data history data history mana nih woi untuk data history nya dari tanggal berapa ini tanggal 1 di tanggal 1 pembukaan di 3340 dan untuk penutupannya di 4120 ya terus kemudian di tanggal 2 pembukaannya di 4120 penutupannya di 360 eh 3600 otomatis di tanggal 2 ada sedikit penurunan dan untuk di tanggal 3 saya yakin itu ada penurunan lagi karena kalau dilihat dari data ikhtisar nya tadi ini ini turun sampai di tanggal 3 ini tanggal eh tanggal berapa tanggal 2 ini tanggal 3 dan saat ini ini tanggal 3 ada di sini teman-teman ya dan di sini perkiraan saya tanggal 2 eh tanggal 4 sekarang ini yang sedang berjalan oke jadi seperti itu teman-teman dan saya yakin banget untuk teraklasik ini akan terus diperbaiki dan kemudian akan menjadi stabil lagi seperti yang sudah berjalan dulu teman-teman bayangkan ya oke jadi ini untuk informasi kali ini teman-teman dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe nya agar nanti teman-teman agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dari channel Crypto Farms ini oke sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih